Oke teman-teman, jadi saya pegang rambutku karena terbang-terbang seperti ini jelek banget kelihatan karena udah gondrong. Oh iya, sekarang saya telah berada di ujung Padang Indah teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Sulfikat Alam. Jadi di siang hari ini teman-teman, saya mau mengunjungi Padang Indah. Nah, kebetulan kami sekarang di gerbang. Yang mengherangkan ya, beberapa orang yang kami berpapasan itu udah pada pulang dari sini. Masalahnya, begitu kami sampai di sini tuh ada tulisannya ditutup sementara dan jalannya itu ditaruhkan bambu teman-teman. Dan saya tuh heran banget loh ya, ini sebenarnya dicutup apa enggak? Tapi teman-teman itu punya inisiatif berani mengambil resiko mau masuk ke dalam. Saya juga apa ya, ya terpaksa saya ikut ke mereka walaupun konsekuensi ini ada tulisannya ditutup sementara. Tapi teman-teman kami tuh tetap bersikuku untuk masuk, jadi saya mengalah. Kali ini saya ikut sama teman-teman. Saya mengikut suara terbanyak karena hanya saya yang menentang di perjalanan kali ini. Karena memang teman-teman itu sebagian dari Makassar dan mereka merasa rugi sekali kalau tidak sempat masuk ke dalam teman-teman. Karena perjalanan dari Makassar lumayan jauh, hanya untuk datang ke Padang Indah ini teman-teman. Jadi seperti itu, jadi siapapun yang melihat video ini, sekali lagi kami minta maaf dengan terpaksa kami mengindahkan, tidak mengindahkan aturan ini. Kami harus masuk ke dalam karena beberapa teman itu udah ke dalam. Jadi seperti itu. Dan semoga perjalanan ke dalam teman-teman lancar didoakannya. Oke, langsung saja kami akan segera masuk ke dalam. Nah ini di gerbangnya, teman-teman sudah start semua, oke? Terima kasih. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu saya masuk ke dalam, saya mau melihat kepada kita seperti apa? Oke, langsung saja tanpa membuang waktu saya masuk ke dalam. Oke, teman-teman disini ada Bikar ya yang temani saya di hari ini. Halo Bikar! Oke, ya sekarang kita akan menuju ke sana, ke dalam bukitnya. Oke, ya sekarang kita harus menuju ke dalam bukitnya. Oke, ya sekarang kita harus menuju ke dalam bukitnya. Nah, disini teman-teman memang area-nya bagus ya. Dan memang di situ, bagi situ luar biasa sekali. Bagus sekali perundangannya. Nah, disini rambutku itu acak-acakan teman-teman. Sudah gondrong. Dan ya saya mencoba untuk ambil di depan kami rasa maksimal mungkin di siang hari ini. Oke, nah teman-teman di atas ini adalah bukit. Biasa dijadikan sebagai spot bodoh-bodoh, tapi saya tidak menuju ke situ kali ini ya. Karena di situ anginya kencang banget, saya memilih ke sisi bukit ini teman-teman. Jadi, saya akan berjalan ke depan, karena seperti kan di sana juga ada orang. Jadi, kita sekarang menaiki bukit ini. Nah, teman-teman. Wow, I'm here. Kami di sini. Sekarang saya sudah membuktikan sendiri bahwa di Padang Indah itu indah ya, sesuai dengan namanya. Oke, teman-teman. Jadi, sekarang kami telah berada di tengah-tengah Padang Indah, teman-teman. Dan di sini ada saudari indah. Indah ya, padangnya indah. Nah, yang di tengah ini ada pikar. Oke, jadi sekarang kita sudah di tengah Padang ini ya. Sekarang sudah jam 2 lewat, teman-teman. Jadi, itu panas banget di sini. Tapi, panasnya itu tidak begitu terasa ya, karena anginnya begitu kencang, teman-teman. Serius. Jadi, teman-teman yang kepengen merasakan angin yang kuat banget, datang dari Padang Indah, seperti di sore hari. Dan seperti ini, teman-teman. Situasinya di Padang Indah sekarang. Oke, teman-teman. Jadi, saya pegang rambutku, karena terbang-terbang seperti ini. Jelek banget kelihatan, karena sudah gondrong. Oh iya, sekarang saya telah berada di ujung Padang Indah, teman-teman. Jadi, di sini tuh ada tebing-tebing ya. Ada kek jurang begitu ke dalam. Saya nggak berani ke situ. Saya takut sebetulnya. Oke. Nah, sementara saya akan menuju ke sana. Dari sini, teman-teman, kita bisa melihat rala di bawah ya. Rala. Dan sampai di sana tuh kelihatan semua, teman-teman. Jadi, indah sekali di sini. Sesuai namanya, memang Padang ini tuh indah. Jadi, teman-teman, sekarang setelah berada di ujung Padang Indah. Jadi, yang di bawah ini, teman-teman, jurang. Dari sini, kita bisa melihat pemandangan langsung ke laut ya. Jadi, landscape-nya ke laut. Selain itu, kita bisa melihat persawahan yang berada di kampung di bawahnya, teman-teman. Memang Padang Indah untuk beberapa hari ke depan mungkin ya akan ditutup. Karena ada himbauan. Karena pengaruh COVID ini, teman-teman. Tapi, di siang hari ini memang terlihat sepi sekali, teman-teman. Ya, pengaruh COVID jadinya seperti itu. Jadi, teman-teman, seperti itu perjalanan kami di siang hari ini. Ada Fikar, ada Lisa, ada Indah. Terus ada siapa di belakang? Ada Enggar dan saya. Kemudian ada teman dari Makassar tadi. Jadi, kita 7 orang datang ke sini. Dan saya kira cukup untuk hari ini, teman-teman. Vlog saya tentang Padang Indah. Padangnya Indah, sesuai namanya. Jadi, teman-teman yang belum pernah ke sini, coba dipikir-pikirkan lagi. Keindahannya tuh bagus banget. Rekomendasi untuk ke sini datang liburan. Atau paling tidak datang untuk berfoto-foto ikut yang kebanyakan orang gitu. Oke? Sekira begitu, saya sulpikan alam. Thank you for watching. See you. Bye-bye.